Sahabat saya waktu di Jepang nih, sebenarnya lebih ke junior saya. Cuma kurang ajar, anak ini tuh terlalu cepat sekolah. Aduh, dulu pak. Tapi angkatan saya kan lebih banyak yang lebih cepat lagi. Ya semakin lama. Halo. Harus pakai salam nih kan ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, pak Don. Saya menggengar Don ya, Don? Ya, siap. Kan kita beda jauh. Bapak, 30 ya? Saya 41. 41. Ya, ini. 33. 33. Ini sahabat saya waktu di Jepang nih. Sebenarnya lebih ke junior saya. Cuma kurang ajar, anak ini tuh terlalu cepat sekolah. Aduh. Dulu pak. Tapi angkatan saya kan lebih banyak yang lebih cepat lagi. Semakin lama, semakin mudah. Sekarang tuh semakin banyak sekolah S3 tuh semakin bocah gitu loh. Iya. Aduh, udah masih ingusen udah mau S3. Berarti lulus S3 umur berapa? 30 pas, ya. Jadi memang sekarang kan apalagi dosen, apalagi di kampus saya ya. Sekarang udah S3 itu udah minimal gitu ya. Jadi ya mau, tidak mau. Karena kedepannya saya yakin juga akan, ini juga, apa namanya, disahkan juga undang-undang atau peraturan menteri itu. Yang mewajibkan dosen itu untuk S3. Jadi memang ya harus gitu lah ya. Waktu kita udah kayak di Jepang-Jepang gitu kan, waktu saya S3 tuh temennya dari Jepang masih ingusen gitu loh. Kayak kerja yang belum lurus tuh loh. S3 ya. Saya udah punya anak keempat kan. Tapi kalau di Jepang kan memang modelnya ya, misalnya mereka S1. S1 itu ketika di tahun keempat, ya setahun sebelum lulus, mereka kan udah boleh mulai cari kerja. Ketika mereka nggak dapat kerja, otomatis mereka langsung daftar S2. S2 pun begitu, setahun sebelum lulus, udah mulai cari kerja. Nggak dapat, lanjut aja ya S3 gitu kan. Ya bahkan dosen pun dari S1 udah direncanakan gitu. Ya itu, sekarang dosen itu kan puncak karirnya tetap profesor gitu ya. Sedangkan untuk jadi profesor itu ada aturan harus menjadi dosen selama beberapa tahun dulu gitu kan. Jadi memang lebih bagus direncanakan itu kalau mau jadi dosen ya sejak awal. Sejak S1 gitu ya. Maksudnya cita-cita tuh memang udah didesain dari awal, pengen jadi dosen. Iya betul. Kalau kita dulu mungkin zaman dulu-dulu mungkin mulai apa ya. Kemiceran jadi dosen itu, karena S2. Iya sudah S2. Kalau nggak udah kerja, terus bosen. Iya, iya, iya. Waduh daripada gini, mending jadi dosen. Ya saya juga dulu awal sebenarnya pengen dosen. Cuma ketemu yang lebih nyaman dulu gitu. Atau memang ya energi-energi pas cocok juga lebih nyaman. Awalnya pengen dosen gitu. Oke, ini kita ketemu tahun berapa sih? Tahun berapa? Kan dulu kerja praktek dulu apa nomornya itu? Bukan, exchange 2015. 2015. Itu exchange S1? S2. S2 di Talkom. Kampus punya kerja sama-sama Kumamoto. Terus akhirnya saya jadi tokang uji cobanya. Karena saya yang pertama, exchange dari kampus. Ke Kumamoto, pas itu kebetulan. Berapa bulan itu? 6 bulan. 6 bulan. Kebetulan dapat profesor yang butuh mahasiswa S3. Jadi pas di situ, langsung ditawari. Tawari, mau nggak S3 di sini? Akhirnya sempat mikir beberapa lama. Akhirnya menyangkupi. Masuk lagi S3? Masuk S3 2016. Oh, saya masih di sana. Pantasan ya, tahun terakhir. Jadi posisinya saya sebenarnya keterima S3 sebelum saya lulus S2. Jadi, saya diumumkan lulus S3 itu akhir Maret 2016. Pantasan itu saya belum lulus. Belum lulus S2. Saya lulus S2 itu September 2016. Oktober 2016. Masuk S3. Saya masih ingat dulu waktu bikin status terakhir atau apa. Saya akan ke sini, Pak. Kalau nggak salah. Gitu kan, apa-apa gitu. Jadi, saya ketemu tahun 2015. Waktu saya S3 tahun pertama, kalau nggak salah. Masuk S3 itu siapa sih ketua PPI-nya? Pak Haris. Kalau tahun 2015. Pak Haris itu 98. Yang seangkatan sama saya itu. Yang seangkatan sama saya itu generasi S3 terlambat itu banyak. Banyak banget. Coba ya. Yang dari menado itu sama yang Pak Tua banget itu. Pak Udi. Pak Udi. Pak Agus. Pak Agus itu 10 tahun di atas saya loh itu. Pak Agus kalau 8 tahun. Tapi yang seangkatan sama saya itu Pak Haris, Bu Yuyun. Usah angkatan lah. Tapi sebenarnya generasi yang tipikal A, tipikal awal. Jadi sekolah, kerja dulu, sekolah, kerja dulu. Jadi ada step-step, ada gap-gapnya gitu. Walaupun kalau buat saya, Don, ya. Itu sudah on the track. Buat saya sebagai profesional. Karena saya CPNS 2015. 2015, 2007 kan saya S2. Kan harus dua tahun. Ya, betul. Selesai 2010 S2. Oh, 2005. 2005 PCPNS. Eh, PNS. NS 2005, 2007 S2. S2, 2010 S3 ya 2013 gitu. Jadi itu tuh sudah, saya tuh sudah keren lah. Maksudnya tuh untuk untuk orang di jaman saya tuh udah, udah keren gitu loh. Karena minimal 10.40 udah S3. Iya. Jadi 38 S3. Begitu ketemu generasi saya, muda-muda semua. Bingung lagi gitu. Ini ampahan kayak generasi alien gitu loh. Kayak saya ngeliat generasi 2000 ini sudah beda. Kayak Iza, Azza. Itu kan 2-3 tahun di bawah saya. Lebih muda lagi. Padahal seangkatan. Itu berarti mereka-mereka tuh 30 S3 ya. Iya. 20 S3 sudah. Kalau saya pas 30. Mereka sebelum 30. Waduh. Saya kebanyakan udah segini. Saya aja ya. Sebelum 40 S3 itu orang udah banyak yang kagum. Ya, saya kagum. Saya kagum. Saya sampai dulu saya ekspresikan dalam sebuah tulisan itu. Kalau nggak salah. Buah termasuk sama nama itu yang Faisal. Faisal S1. Oh, Faisal. Iya, tau. Itu masih kepo-kepoan di IG itu. Masih hubungan. Saya udah lama nggak ya? Terakhir ngubungi Faisal pas mau nikah. Udah nikah ya? Saya ya mau. Jadi udah 2017. Jadi udah.